selamat menikmati kita berharap supaya kita semua dalam keadaan yang baik dan yang penting adalah kita dihindari dari segala bentuk bahaya dan dijauhkan dari jangkitan penyakit yang berbahaya ini kita sentiasa dalam keadaan yang sehat dan yang paling penting juga adalah tetap mematuhi SOP yang sudah ditentukan saudara dan saudari, para sahabat seluruh umat di Kauskupan Keningau pada masa yang penuh dengan cabaran ini kita tidak mahu aktiviti pastoral penghayatan iman kita terhenti dengan begitu sahaja namun di situasi pendamik yang penuh cabaran ini kita akan terus melakukan usaha-usaha dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan iman kita terutama sekali terus melaksanakan aktiviti-aktiviti korohanian secara mematuhi SOP dengan ketat maka pada masa ini kita sebentar lagi akan memasuki suatu masa yang penting bagi kita yaitu masa perapaskan yang kita akan mulakan pada 17 Februari 2021 ini yaitu bersamaan dengan hari Rabu kita akan menyambut dan merayakan hari Rabu-Abu dengan cara yang baharu sesuai dengan situasi dan keadaan pada saat ini kita sudah mengetahui bahwa cara ataupun tata cara perayaan dan semputan hari Rabu ini sudah pun dikeluarkan dari pihak batikan dan dari Kauskupan Agung Kota Kinabalu namun di tempat kita di Kauskupan Keningau kita mengambil kebijakan yang tersendiri yang lebih sesuai dengan situasi dan keadaan di tempat kita dan sesuai dengan semangat penghayatan dan juga semangat pengungkapan iman di tempat kita jadi memasuki dan merayakan Rabu-Abu ini yaitu pada 17 kita memiliki beberapa option ataupun beberapa cara yang dapat kita ikuti karena mengetahui pada saat ini bahwa pendamik ini masih sangat menjabar maka tidak ataupun belum dibenarkan melakukan aktiviti kerohanian melaksanakan peribadatan di tempat ataupun di rumah-rumah ibadat seperti biasanya itu berarti pergerakan kita sangat terbatas dan kita tidak dibolehkan untuk berkumpul di suatu tempat dalam jumlah yang banyak jadi dari pihak Kauskupan telah mengambil kebijakan supaya sekaligus memastikan supaya semua umat itu tetap dapat merayakan Hari Rabu-Abu dengan layak dan dengan pantasnya maka dari itu dalam sedikit penjelasan melalui ruangan video ini juga akan dijelaskan disampaikan bagaimana kita setiap umat dapat mengambil dan mengenakan tanda abu pada diri kita masing-masing meskipun tidak dapat hadir ke gereja ataupun meskipun tidak dapat mengikuti ibadat sabda ataupun misa secara online di tempat kita di Kauskupan Keningau ada tiga pilihan baik kita untuk dapat merayakan dan mendapatkan tanda abu pada diri kita masing-masing yang pertama adalah namun sebelum itu kita perlu ketahui bahwa pada 16 hari bulan ini akan diadakan misa sunset bagi Rabu-Abu ini dan pada masa itu juga akan diberkati abu dari pusat baroke masing-masing dan tiga pilihan ini yang pertama adalah bagi yang menghadiri misa kudus ataupun mengikuti ibadat sabda di tempat masing-masing perjalanan liturgi adalah seperti biasa seperti mana perayaan Rabu-Abu pada tahun-tahun sebelum ini dan selepas pemilih seperti biasa selepas renungan pemberkatan abu akan diadakan dan setelah itu disesuli dengan penandaan abu di dahi yang akan dilaksanakan hanya kepada umat tertentu saja ataupun pelayan ataupun petugas saja dan setelah itu para petugas dan pembantu yang ditunjuk akan memberikan tanda abu kepada seluruh umat setelah selesai ibadat sabda ataupun perayaan ekaristi sedikit berbeja yaitu tidak lagi dioleskan oleh mereka ke dahi tetapi kita sendiri yang akan mengolesnya ke dahi kita masing-masing yang abu itu kita akan terima ataupun akan diberikan oleh pemimpin tertentu kepada kita dan kita menyambutnya dengan tangan dan kita akan mengoleskannya ke dahi kita masing-masing pilihan kedua adalah bagi mereka yang mengikuti perayaan ekaristi secara online pilihan yang kedua ini membolehkan keluarga mengikuti perayaan ekaristi secara online dan keluarga itu sendiri akan menyediakan abu yaitu mengambil daun palma pada tahun yang lalu membakarnya dan mengambil abunya itu disediakan dan dibawa dalam mengikuti perayaan ekaristi secara online dan semasa perayaan ekaristi secara online abu yang sudah disediakan oleh keluarga disiapkan pada saat padri yang memimpin ekaristi itu memberkati abu maka pemimpin keluarga ataupun siapa-siapa yang ditunjuk akan juga melakukan pemberkatan kepada abu yang sudah disiapkan dengan memercikkan abu tersebut menggunakan air berkat dan setelah itu bolehlah mengoleskan kepada masing-masing anggota keluarga pada mengikuti perayaan perjalanan ekaristi secara online dan selepas mengoleskan abu kepada dahi masing-masing maka teruskan mengikuti misa secara online dengan saksama dan penuh keseriusan dan di dalam pilihan kedua ini jika abu tidak ada maka Anda boleh ataupun kita boleh mengambilnya di pusat-pusat di mana disediakan abu bagi di KSB abu itu sudah disediakan di barangan kudus maupun di pejabat paroke KSB maka umat boleh mengambil di sana dan bagi Anda di paroke masing-masing Anda boleh menghubungi pengurusi-pengurusi John ataupun juga padri paroke Anda berkenan dengan untuk mendapatkan abu ini dan pilihan yang ketiga adalah bagi umat yang tidak dapat mengikuti perayaan ekaristi dan juga tidak dapat mengikuti ibadah sabda baik itu secara online maupun secara online Anda dan kita masih boleh mendapatkan tanda abu dengan jarak inisiatif dari para umat yang ditunjuk misalnya para katekis, para pengurusi John dan kepada umat yang sudah diberi kepercayaan untuk mengurus abu itu dan abu yang sudah diberkati dari pusat akan dibawa oleh umat yang ditunjuk misalnya pengurusi John ataupun katekis dan itu akan dibawa oleh mereka ke KKD masing-masing ataupun dibawa ke tempat masing-masing dan diedarkan oleh katekis ataupun pengurusi John dan setiap ahli keluarga akan mengambilnya dan setiap pemimpin keluarga akan mengoleskannya ke anggota keluarga mereka masing-masing ataupun Anda boleh mengambil inisiatif tersendiri di dalam KKD ataupun KUK Anda bagaimana supaya semua umat mendapatkan tanda abu jadi dalam tiga pilihan ini kita semua diberi peluang supaya tetap mendapatkan tanda abu pada dahi kita masing-masing nah seandainya ada umat yang tidak mendapatkan tanda abu sama sekali itu bagaimana? bagi umat yang tidak mendapatkan tanda abu sama sekali mungkin ketiadahan abu di rumahnya ataupun tidak ada ekses untuk mendapatkan abu itu kita masih tetap mengikuti seluruh aturan yang ada selama masa puasa dan pantang ini bukan berarti tidak mendapatkan tanda abu dan kita tidak ikut dalam masa perpaskan tidak tetapi dapat terima tanda abu ataupun tidak kita tetap melaksanakan penghayatan iman kita selama masa perpaskan sesuai dengan semangat kekatolikan kita jadi saudara dan saudari yang terkasih seluruh umat di Kusupan Keningau janganlah kita bersedih hati pada situasi masa sekarang dimana kita tidak dapat menghayati dan melaksanakan pengungkapan iman seperti biasa namun mari kita ambil kesempatan ini di masa yang sangat menjabar ini supaya kita masih tetap memberikan diri kita dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan selama masa perpaskan ini dan dari itu saudara dan saudari semua umat di Kusupan Keningau saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat memasuki masa perpaskan yang kita mulakan pada hari Rabu-Abu ini semoga Tuhan memberkati kita semua amin selamat menikmati